Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Ini saya mau bahas agak Menyimpang ke LGBT Bisa Pak Bang ya? Bisa bukan menyimpang itu memang Ada ayatnya itu kan Ada topiknya itu Lanjutkan Saya melihat LGBT ini rata-rata di orang Kristen ini Dilihat sebagai satu individu Yang secara seksual menyimpang Tetapi kalau saya sih melihat Ini bagian dari pernikahan Artinya bagian dari keluarga Maksud saya gini Ada anak kecil Yang dari kecil memang dia sudah Menjadi Proses menjadi LGBT-nya itu Tidak disadari oleh orang tua Kedua Ada Anak setelah dewasa Karena pergaulan Dia menjadi LGBT Nah pertanyaan saya Apakah itu menjadi dosa orang tua? Ketika Ketika waktu Pada masa kecil Anak itu Tidak disadari Di dalam Orang tua mendidik anak Tidak menyadari bahwa Anaknya itu menjadi LGBT Entah karena Kelakuan orang tua yang salah Atau karena pengaruh lingkungan Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Satu Movement di Amerika Negara-negara barat khususnya Orang tua mulai menerima Anaknya untuk menjadi LGBT Padahal mereka Kristen Jadi dianggap itu sudah Hak mereka Itu wajar Begitu Nah itu Bagaimana menurut Bang Rudy? Itu pertanyaan kedua Pertanyaan ketiga Bagaimana Ketika Saya gak tahu LGBT ini bisa sembuh atau tidak Atau permanent Istilahnya saya menyebutnya Permanent pada petik Karena belum bisa betul-betul dipastikan Pulih Saya belum bisa Memastikan secara Dari informasi juga Saya belum tahu ya Artinya Misalnya saya LGBT Terus saya merasa Oh saya sudah lumayan sembuh Terus saya mau menikah nih Bang Tapi saya belum bisa memastikan Betul-betul apakah saya ini Sudah betul-betul murni Tidak Murni pria Tidak LGBT lagi Begitu Nah ketika saya mau menikah Itu kira-kira bagaimana itu Bang? Gereja kan juga gak bisa melihat ini Nah itu kira-kira Ya segera tiga pertanyaan itu aja Bang Jadi saya ulangi lagi nih Pertanyaan pertama Apakah dosa Orang tua Ketika gagal Menyebabkan anaknya menjadi LGBT Atau mendukung anaknya menjadi LGBT setelah dewasa Baru kedua Seorang LGBT yang ingin menikah Yang belum yakin posisinya sudah sembuh atau tidak Terus ketiga Sekalipun dia anak itu memutuskan untuk menjadi LGBT Apakah itu juga menjadi dosa orang tua? Terima kasih Oke terima kasih ya Kawan-kawan Mengenai LGBT ini sudah saya jelaskan Itu ada di imamat 18 Sekarang Kita buka dulu imamat 18 itu apa ya Biar kalian semua Biar kalian semua paham Apa yang dimaksudkan disitu Dilarang ya kawan-kawan ya Maaf ini ya bagi kawan-kawan atau mungkin ada LGBT orang Kristen Bukan saya yang mengatakan Tetapi Alkitab Mohon dimengerti Karena kita pun sekarang sedang bicara kitab suci ya Imamat 18 Ini kawan-kawan ya Di dalam imamat 18 ini Jelas dikatakan seperti ini 20 Ya 22 Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan Karena itu satu kekejian Artinya pada saat itu Allah marah Jikalau seorang laki-laki Bersetubuh dengan seorang laki-laki Seperti Seorang laki-laki kepada perempuan Ya Nah kenapa? Itu adalah satu bentuk Dan sebaliknya ya Kalau kitab suci ini kan dibilang sepadan Laki-laki dan perempuan itu sepadan Cuma perempuan penolong Oke Ada yang bertanya apakah ada itu di perjanjian baru? Nah saya bukakannya Roma 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 1 ayat 27 Ya Roma 1 ayat 27 Saya buka dulu ya Roma 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 Ayat 27 Di sini juga ternyata Rasul Paulus mengkritisi orang-orang ini Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka Dan menyala-nyala dengan birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman Laki-laki dengan laki-laki Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesetatan Jadi Alkitab mengatakan ini sebuah kemesuman dan kesesatan Ingat lu ada kata sesat disana Bukan hanya mesum tapi kesesatan Namun dewasa ini ini makin berkembang Mereka memandang tidak lagi dari iman tetapi dari hak azasi Ditaruh hak azasi di atas Baru iman mengikuti hak azasi itu Dan iman ini dilindungi oleh hak azasi itu Sehingga mereka mengatakan kami juga punya hak yang sama di dunia yang hidup ini Eh di dunia ini Kan demikian Saya kalau sudah bicara ke arah situ Saya gak bisa mengapa-ngapa lagi Karena ini mengenai hak azasi Nanti itu bicara sama Komnasaham Atau bicara yang lain Saya hanya bicara dari kitab suci Ternyata baik di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru Itu sudah tertulis tidak bisa Dan itu dikatakan kesesatan Dan ala marah sekali itu ya Sehingga Sodom dan Gomorrah dihancurkan Ya kawan-kawannya Jadi pahami kalianlah apa yang dimaksud dalam ayat-ayat ini Bukan saya yang mengatakan tetapi firman Tuhan Ya Nah Apakah bisa sembuh? Saya juga tidak masuk ke ranah sana Karena itu saya sudah mengurusi nanti yang namanya Kedokteran lagi ini segala macam Ya Apakah dia tahu? Ya jelas dia tahu Apakah dia sembuh? Inilah terkadang sulit kita katakan Ada yang bisa bersaksi dia bisa Katanya Ada yang kembali lagi Saya gak tahu Jadi bisek Ya kan Tetapi intinya saya hanya mau bicara dari Alkitab Bahwa itu bukan ajaran Kristen Itu adalah kesesatan Penyimpangan ya kawan-kawannya Itu yang bisa saya jelaskan Ranah mana yang saya masuki Saya menjelaskan Ranah mana yang tidak bisa saya masuki Saya tidak masuki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton